Kita patut bangga guys, Indonesia masuk di dunia Oke, kita langsung aja ya Cek dulu kira-kira koleksi-koleksi apa aja Yang ada di rumah Pak Presiden Parkit Atau Presiden Iba Oke, let's go Ini loh, udah berjalan nih Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke farm-nya Halo Silahkan, silahkan Langsung disambut dengan yang warnanya menggoda-menggoda Ini koleksinya Pak Fresh nih Mantap-mantap Waduh, Presiden koleksinya harus lebih top dong Sebagai contoh ya kan Nah, Om Boleh dong, Om, dijelasin ini Dari kandang ini sampai kandang sana Kira-kira keberatan nggak kalau saya minta Tunjukin mutasi-mutasinya Jadi, supaya teman-teman yang dari luar Yang pengen tahu ini parkit jenisnya apa gitu kan Boleh dijelasin, Om Nah, ini yang kita sebut E.B tadi Exhibition Bajirijer nih Ini E.B, berarti dari luar negeri? Ini udah ternakan lokal Dua-duanya udah lokal Oh, udah lokal Nah Ini juga E.B nih Sederet ini tiga E.B semua Nah, yang atas itu mutasinya dompit spangle Salah satu mutasi favorit Kalau spangle itu Yang dinamakan spangle itu disayap ya? Batik ya? Batik disayap spangle Markingnya Nah, kalau ini mutasinya apa? Ini normal grey Ini normal grey? Ya, nah ini yang bawah spangle nih Nanti Oh, yang ini Nah, ini spangle grey Grey juga kan? Iya, cinnamon Jadi, dia agak tipis markingnya Ini udah bisa masuk kontes loh? Bisa Bisa masuk kontes Bisa masuk kontes ya? Bisa Nah, guys Ini lebih cakep-cakep lagi nih Nah, ini juga Ada E.B Ada color budget Nah, yang kecil-kecil ini Ini color budget Ih, color budget Violet Masih muda ya? Bodinya gede ya? Lagi molting Itu dia yang tadi Yang persilangan E.B sama Color budget Color budget Jadinya Pet breed Jadinya pet breed ya? Kita biasa sebut pet breed Bodinya udah hampir mendekati sama E.B ya? Iya, bodinya besar Lebih besar Nah, itu yang atas Nah, dari sebelah sini Oke Nah, itu spangle yellow face Spangle yellow face Iya Sebelahnya Normal grey green Itu masuk golden face gak? Nggak, dia grey green Oh, grey green Tapi basicnya hijau Jadinya grey green Emang kuning, mukanya Mukanya kuning Oh, memang mukanya kuning Yellow base Yellow base maksudnya Sebelahnya Sebelum tau sih Aku bilangnya Kalau udah kuning banget Namanya yellow face Nah, itu yang yellow face sebelahnya tuh Dia yellow face Yang sana? Iya Waduh, cakep banget Sebelahnya lagi dompet spangle Ini dompet spangle Nah, yang untuk sebelah sana tuh? Yang ujung normal sky blue Normal sky blue Iya Nah, ini yang bawah Recessive pit Recessive itu apa sih? Jadi mutasi pit Yang bersifat recessive dia Kan tadi ada dompet Dompet itu Dominant pit Dominant pit Nah, dia ada Jenis pit lainnya Recessive pit dia Nah, bentuknya kayak gini Bedanya sama Dominant pit Kalau dominant pit itu Matanya ada Iris matanya Ada cincin matanya Ah, cincin mata? Iya, kelihatan Kalau recessive pit Nggak ada Matanya full hitung Oke, oke guys Ayo, kita cek lagi Nah, ini yang atas Salah satu mutasi Yang masih langka Di Indonesia Hah? Yang kuning Langka? Wih, warnanya gila Texas clear body Kita sebutnya Om, kalau ngomongin Masalah harga nih Om Sampai berapa sih? Harga Nggak ada patokan sih Apalagi masih jarang banget Masih jarang soalnya Masih langka Kira-kira Masih suka-suka yang punya Ataupun memang Kira-kira Sudah pernah belum Ada penawaran yang Top markotop Nah, ini papres nih Yang udah pernah nih Papres Belum sih Belum ya? Belum Namun, seandainya Kira-kira Minimal Belum lah Kita masih mau kembangin dulu Oh, kembangin dulu ya Karena ini materi Satu-satunya Masih langka Agak susah Di Indonesia masih Jarang banget Dia nyetaknya harus ada Beberapa Apa Beberapa tahap Boleh dibocorin nggak Dari mana kemana Kemana gitu Dari mana ya Pak? Sebenarnya dia mutasi Udah jadi Tinggal kita pasanginnya Sama apa nih Biar Ngasihkan keturunannya Keturunannya Untuk ngembalikin lagi Seperti dia lagi Karena Masih jarangnya Belum tentu keluar Sama Benar-benar Karena itu juga Mengantisipasi Karena masih jarangnya Jenis Ataupun mutasi Seperti ini Gitu ya Betul Wah banyak banget Prosesnya Teman-teman Yuk kita Tengok lagi Nah ini juga ada lagi Satu lagi Sama Kayak yang di atas tadi Ini tadi yang sama Yang tadi ya Texas Clear Body Texas Clear Body Oh depannya Bersih banget ya Iya Jadi badannya clear Tapi itu Kalau yang ada batiknya juga Masuk Spengel nggak? Nggak Semua Semua ada batiknya Tergantung polanya Pola marking Pola marking Kalau Spengel dia Pola marking itu Tipis ya Kayak tadi itu Kita contoh Yang ini Ujung tuh Yellow face Spengel Nah markinya Ini kan tipis tuh Cuma kayak garis kecil aja Kalau yang ini Yang grey kan Dia tebal tuh hitamnya Itu yang membedakan itu Hmm Iya Wah ini naksir banget Aku sumpah Cantik kali Itu salah satu Mutasi favorit tuh Yang banyak dicari Spengel Dan itu juga masuk Kalau di kontes Masuk Masuk Itu masuk Di kategori Kelas Spengel Spengel ya Jadi masing-masing mutasi Itu ada Kategorinya dia Iya Spengel sendiri Dominant fight sendiri Normal sendiri Ada kelasnya gitu Ada kelasnya masing-masing Nah kalau zaman dulu tuh Aku sempat tahu Mutasi yang Namanya rainbow Disini ada nggak ya? Nggak ada ya Rainbow Dan di Indonesia udah ada sih yang belum? Rainbow udah banyak di Indonesia Udah banyak? Udah banyak Jadi rainbow itu Dia kombinasi mutasi sih sebenarnya Dari tiga mutasi Ke dalam bentuk satu burung Yaitu Opalin Yellowface Clearwing Jadilah itu Jadilah itu rainbow Rainbow Kau nggak kalian rainbow? Pelangi Pelangi Yuk kita geser lagi Om dan ini Semua ada yang udah lagi nelor Atau Ada yang sebelah sini Ini TCB lagi ada Ini lagi ada Ini lagi ada anaknya Kalau diintip boleh Boleh Coba Sini Biar awak dulu Ngintip Ini berapa dua ya? Dua Satu keluar mata merah Emang kalau keluar mata merah Ada jadi ininya gen mata merah Sementara kan Bapak ibunya Kayaknya hitam semua nih matanya Iya berarti dia ada split Split Albino Nah om buat teman-teman yang jauh Ataupun Belum dapat Apa ya Teman buat konsul Gitu kan Kira-kira ada rumusnya nggak sih om? Rumus apa tuh? Rumus buat ngecetak Ini Reading Ada Ada Yang kayak di web itu Saya pernah diajarin sama Pak Mayor tuh Ada Ada Oh ada ya? Kita bisa Bisa juga tanya-tanya di grupnya Iba ya Iya Oh di grup Bajirijer Forum Duk Facebook Oh itu? Di situ kita sering banyak kok Bahas tentang mutasi segala macam Perawatan segala macam Nah buat teman-teman yang pengen tahu Jangan lupa di cek nanti Adwinya apa tadi? Indonesian Bajirijer Forum Oke Yuk kita keliling lagi Kira-kira masih ada yang sama ya? Ini salah satu favorit nih Dominant Pete Violet Itu warna-warna favorit banget Ini color Color baji Ini color baji ya? Saya masuk-masa favorit ya? Warna favorit Iya birunya cerah banget Violet dia? Siap-siap Siap-siap Wah Oh daerah sini palak ya? Emang gak apa-apa kalau lagi diternakin Apa nih? Baji sama parkit Sama ini palak Gak ada masalah Pak Pres? Gak apa-apa Cuman ya Kalau ini Saya nyebutnya asrama betina nih Karena disini betina semua Oh ini asrama betina? Iya Kandang umbaran khusus betina Dan dia tuh kalau untuk dijodohin Di umur berapa ya Pak Pres? Mulai dari Indian itu satu tahun Kalau internasional Setahun bisa dijodohin Tapi pada kenyataannya Umur enam bulan pun udah bisa Tapi sangat beresiko Beresikonya dimana Pak Pres? Ya dia karena organ reproduksinya Ada yang belum sempurna kan Kalau enam bulan itu Kita bisa bilang kayak Ya anak esnya udah dikawinin Hmm Iya Luarbet yang bisa produksi Tapi sangat membahayakan gitu Tidak maksimal dengan Seperti yang biasanya ya Harusnya ya Iya Kenapa betina harus Kasih kandang ini? Karena dia butuh istirahat lebih Dan butuh gerak Dan yang betina ini Kalau ini betina ini Dimasukin Dari umur berapa? Atau Kadang-kadang ada yang udah Lagi diserahatin Ini kandang yang istirahat Sama yang Lagi yang udah bisa makan Dan bijian dari anak kan Kita taruh sini kan Untuk maksimalin pertumbuhan Sama istirahat Nah satu lagi nih Kalau untuk parkir nih Dari pakannya Kalau pakannya biji-bijian Seperti ini Campuran Kalau saya pakainya ada Kenarisit Kenarisit Milet putih Milet merah Kemudian ada Itu jagung sayurnya Nah untuk Kampung dia sudah sekali kampung Untuk kalsium? Kalsium kita ada pakai kalsium Kalsium blok Mineral blok Mineral blok Mineral blok Karena kalau burung kurang kalsium Bakalan jelek ya Memaruhi reproduksi juga Bisa Ek binding Jadi telurnya gak bisa keluar Gak bisa keluar Itu gara-gara kurang kalsium? Kurang kalsium salah satunya Oh Telurnya lengket di saluran Di saluran telur itu Gak keras gitu dia Cangkalnya kurang keras Nah Om Bayu Kalau untuk ininya nih Umur dari Bat gini Sampai berapa tahun? Kalau di kita Dia Kalau burung breeding tuh Biasanya Sampai 6-7 tahun dia 6-7 tahun? 6-7 tahun Masih bisa Masih bisa Masih bisa di breeding? Ya cuman Untuk masa hidupnya? Masa hidup lifespannya Kalau di burung-burung jinakan Sebagai pet Bisa sampai 10-15 tahun bisa dia Wah lama juga ya? Iya Bahkan terakhir Kemarin data terakhir Ada yang 29 tahun baru Waduh Gila itu pasti dengan Pakan yang sangat bagus ya Sebagai pet dia Gak di breeding Gak di breeding ya? Oh berarti beda ya Usia itu bisa berkurang Karena sering di breeding Iya beda Kan kalau Di breeding dia Membutuhkan Energi yang ekstra lah Karena dia breeding reproduksi Hmm Kalau sebagai pet Temen kita main Di dalam ruangan Jadi Dia cuman buat main aja Bener 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 Temen bermain Karena memang butuhkan Energi betul ya Iya Untuk kawin ya Iya betul Aduh Nih ternaknya cuman gini aja ya Gak perlu yang mewah-mewah banget ya Pak Pres ya Iya Kalau dia nyaman Cukup kalau misalnya sore Dia dapet sinar matahari Yang pastinya itu Dia tetap dapet sinar matahari Iya Untuk pertumbuhan Sama aja kayak manusia lagi Betul Betul Nah kalau yang ini Asrama jantan Iya Jantan Hmm Aduh Ternyata ya Oh ya Terakhir kemarin bikin acara ini beauty contest dimana ya Terakhir di Bogor ya Bogor Komunitas Sparkit Bogor Di Bogor ya Ulang tahunnya Komunitas Sparkit Anniversary Komunitas Sparkit Bogor Salah satu Anggota klub dari IBA juga Ulang tahun keempat kemarin mereka Iya Iya Aku sempat lihat Youtubenya deh Satu tahun lalu ya Bukannya Baru bulan kemarin Baru bulan kemarin Oh berarti bukan yang aku tonton Rame ya Bersertanya juga ya Rame Mudah-mudahan deh Dengan melihat video ini Masyarakat Indonesia Lebih suka lagi Sama Badge Kan gitu Karena aku bilang sih Badge ini Termasuk Parrot Yang paling asik buat di apartemen Yang tidak mau terlalu berisik-berisik Gak terlalu berisik Buat indoor dia Asik lucu banget ini Iya Buat anak-anak juga kan Gak terlalu besar kan Bener Bener Waduh Gimana ini Cuki Ada Bagus ya Bagus-bagus Dibeli dikasihnya ini ya Hahaha Dikasih lah Aduh Koleksi semua Masa kita harus jual Vespa Untuk beli kayak gini Masa akan dikasih juga Pak Masa Aduh Yaudah deh Untuk saat ini Ini dulu Setelah kita tentang parkir Nanti kita lanjutin lagi Di sesi-sesi kedua Oke Guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih